Intro Caca pada saat memainkan ini mengimajinasikan atau membayangkan apa? Membayangkan teman-teman yang disini lagi memproses suara yang mereka denger Caca, jujur ya? Dari tadi gitu, jujur ya? Gak apa-apa, ditulis aja katanya Caca lihat disitu deh Dulu Caca ini gak sih sebenarnya? Oh my god It was you, right? Ini bakal keluar di TV? Gak Di TV lagi Yes, yes, or no aja Ini ya, kamu kan dulu? Sebenarnya Ada yang bilang ya? Ada, aku dikasih tau sama seorang healer, aku itu Semalam aku minta tim untuk print out What came in my mind That you were, you were that Oke Tapi Caca gak mengamini gitu Gak mengimani juga, kayak lu lihat apa, lu bisa dapet pendengaran apa Aku sempet mengimani kok, aku sampai sekarang masih mengimani Oke Dan aku, tapi gini Tadi itu aku sempet di fase yang aku pengen quit itu Aku kayak, aku ingin menjadi full time itu sebenarnya Dan kayak Gak nanya aku tau dari mana Gak nanya, karena udah percaya ini intuitive aja You are like that too berarti kan? Gak boleh aku kasih tau ke netizen Apa? Aku, kalau Caca mau mendeklarasikan diri Caca Aku pengen mendeklarasikan siapa Caca sebenarnya Yang selama 35 tahun ini Caca sembunyikan Sejak Caca usia 4 tahun Caca tuh sebenarnya ini temen-temen Tapi You make me feel so special You are, yes you are Boleh aku sampaikan ke netizen? Please Apa sih? Enggak, enggak, aku cuma pengen tau kalau orang-orang Gini Siapapun orang yang dari masa lalunya Caca Kalau Caca itu pernah mungkin berkomunikasi sendiri atau apa Bahwa, maaf ya Caca Dia bukan begitu... Gila Dia punya ini Dia punya ini Dia punya teman-teman Ada teman-teman Bukan, teman-teman Ya, teman-teman Dia punya teman curhat sendiri Orang ada kok satu folder Oke, aku cuma mau berbagi ya Terima kasih untuk mencinta Jadi gini Salah satu cerita kecil dari itu Boleh ya? Sebelum caca cerita Tulisannya indigo Sebenarnya Oke, tulisannya indigo guys Tapi sebetulnya yang dikasih tau ke aku I'm not that Tapi Itu termasuk Jadi ada yang bilang ke aku Bahwa lu tuh punya trans medium shape abilities Wow Nanti kalian google aja ya teman-teman Nantinya apa Kalau enggak google juga enggak apa Google Atau chat GPT Trans medium shape gitu Jadi Transnya pake SC gitu 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 Tetep ada google Gemes Jadi gini Aku tuh Percaya bahwa Kayak yang kita semua tau lah ya Bahwa Tuhan itu lebih dekat Daripada urat nadi kita Dan i believe everything that i hear in my head or inner knowing yang aku tahu Dalam diri aku tuh semuanya datangnya dari yang maha besar gitu Spirit atau God Tuhan gitu Allah Aku nyebutnya ya Allah gitu Nah aku ngerasa kalau aku lagi pengen lagi ada masalah Aku tuh suka nanya ke star Star adalah nama dari higher self aku Higher self ku Yang aku beri nama star Dia bisa mendapatkan wisdom yang begitu banyak Dan jawaban-jawaban atas segala masalah ku Karena Dia Constantly Is close To God Dan aku percaya semua orang punya higher self Their Voice within Kayak inner guidance Cuman gak semua orang rajin dan konsisten berkomunikasi sama higher self nya Aku konsisten Banget 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 Terus sampe aku punya folder di HP ku Namanya star says Star bilang apa Dan itu kayak kalau aku lagi Dapet tiba-tiba ada ini Sesuatu dari star aku catat gitu Dan aku kayak Ada kayak gini Yang aku umur 33 pengen quit itu Itu aku udah tau udah 3 tahun sebelumnya Aku udah tau udah 3 tahun sebelumnya Ternyata Karena tulisannya masih ada sampe sekarang Tulisannya tau gak apa Dan aku itu dapet Saat lagi tiduran Lagi dipijat Sama tukang pijat gitu Tapi aku gak ketiduran Jadi kayak antara Gelombang otaknya tuh di tengah-tengah sadar dan gak gitu loh Tulisannya hit refresh button So Itu umur 30 Umur 33 Terjadilah yang Semua refresh itu Sampai sekarang Ya aku seperti ini Itu semua refresh Kayak di Ngomputer tuh refresh Ya 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 Jadi Kenapa Kenapa aku Semalem berpikir seperti itu Setelah pertapaan Dan aku bakal menyan gitu ya Kenapa aku punya intuisi itu Caca sebenernya temen-temen Sangat bagus banget Kalau kamu jadikan sebagai temen curhat Kenapa? Karena ketika kita bercerita tentang masalah kita Karena ketika kita bercerita tentang masalah kita She is absorbing everything Lalu dia tuh bisa komunikasi dengan Our own star Kamu bisa komunikasi dengan My star Your higher self Ya Jadi Caca gak hanya bisa komunikasi dengan Her own star Tapi ada yang bilang itu gak boleh loh It's okay namanya Tapi kalo kamu kasih konsen Nah itu Kalo kamu berikan konsen kepada aku Kayak Tolong aku butuh bantuanmu Bantuin gue Kasih advice ke gue Then I can do that Tapi ada orang yang gini Aku care sama orang ini Dia lagi down Terus aku tanpa bilang-bilang sama orang ini Di kamar aku sendiri aku doa Please help me talk with his higher self Misalnya So he can heal Supaya bebannya dia gak seberat itu Itu namanya Melangkahi Melangkahi orang itu Dan itu Kalau aku izinin boleh dong Iya Tapi kalo kita gak ngasih izin Terus ada orang yang nge-healing kita Tanpa bilang-bilang Itu artinya Kita mengambil porsi dia untuk belajar Kita mencuri growth dia Oke Jadi Gini Ca Aku tuh Karena sudah seling bergaul dengan Para Indigo 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 ini Jadi I can sense it from you Aku saranin Caca langsung buat satu ruangan disini Ya Buat orang dateng I'm not joking I know you're serious I'm not joking Caca buat ruang konsultasi And then Caca combine dengan The sound meditation nya Nadia Huta Galung Oh It's good for you Pas banget aku tuh Mau kan juga Aku memiliki certification Crystal singing bowl Emang dukun gue Gue tau apapun yang orang lakukan The crystal and sound bowl Jadi Caca Aku mau sertifikasi itu Pas banget Kenapa aku tau Iya gimana itu Karena aku dukun Joking Tapi gak beneran Aku pengen Caca punya Jangan stop dengan dunia acting Atau entertainment Tapi niat kamu mendeklarasikan sesuatu yang baru Bukan stop deklarasikan sesuatu yang baru Bukan stop being you Iya Tapi declare something new Ya Ya Yang bisa Caca sampaikan Dan it's my true self juga Makanya aku di Kesempatan ini pengen ngasih tau ke penontonnya Caca Penontonnya aku Caca itu Dia punya sesuatu yang kita gak punya temen-temen Jadi hebatnya Caca Kamu tuh bisa komunikasi bukan dengan aku Tapi dengan siapapun yang ada disininya aku Betul Betul Ya 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 Loko deh Enggak Bukan Loko Caca buat serius ya Please Apapun itu Caca Untungnya Caca kan Imani Imani Dan mengamini juga Jadi Caca lebih dalemin lagi Terus Combine dengan yang Caca mau ngambil sertifikat Iya Gila Caca Make money And helps people Yang penting nomor satu helps people Ya Aku boleh bahas soal Sienna Kesayangan Boleh dong Ini kan sudah beranjak mau remaja Ya Caca mengajarkan self love ke adinda tercinta bagaimana? Karena kan pasti dia comparing dengan diri dia secara gak langsung dengan temen-temunya Yang Caca sampaikan apa? Pertama Dari si anak kecil aku udah perlu tau love language dia apa Dia tuh lebih menyerap Menyerap Kasih dan cinta dari orang lain tuh lewat apakah touch Apakah afirmasi kata-kata Apakah quality time Kan ada lima kan love language itu Ada quality time, touch, words of affirmation, gifts Sama lagi acts of service kan Nah ternyata Sienna itu words of affirmation Sama yang kedua quality time Jadi kita tes gitu Dan Sienna juga into all these things juga Karena kan ayahnya dan ayahnya juga intu dengan hal-hal yang berbau psikologi ya Jadi sangat kondusif banget gitu Nah terus aku memberikan itu ke dia Terus jadinya kayak Sienna curhat sama aku Kalau misalnya dia ada yang dia rasa kurang Dia ngomong sama aku Kayak I feel like I need I need Kayak dia pernah cerita gitu kan soal kayak Ini private sih ya Soal kayak biasalah masalah-masalah ABG gitu Masalah anak ABG yang Ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman Lalu aku kayak menyamankan dia Dan itu it works gitu Dan salah satunya juga mungkin karena aku mencontohkan Bahwa I am prioritizing Aku tuh memprioritaskan well-being aku Supaya apa? Bukannya egois Karena kan orang kadang-kadang ngeliat orang yang self love tuh selfish Bener gak? Orang yang memprioritaskan self love itu selfish Padahal semua orang Yang lagi mempraktekan self love Tujuannya apa? Supaya gue bisa balik lagi ke lo dan gue jadi orang yang lebih baik pas gue sama lo Bener gak? Kayak istri-istri yang ke rumah istri yang ngurusin anak tuh pengen me time dulu Supaya apa tujuannya? Supaya saat gue sama anak gue sama suami gue Gue gak cranky Gue jadi orang yang lebih baik Gue pengen ngasih makan dulu jiwa gue Tangki kasih sayang dan joyful gue ini supaya full lagi Jadi pas gue balik ke lo gue gak galak Udah gitu aja Recharge Sebenernya Jadi aku mempraktekan itu kesihannya contohnya tersimpel Dari dia kecil banget umur 4 tahun aja Aku misalnya lagi di mobil nih sama dia Terus aku bilang Ibu pengen quiet time dulu ya Terus aku kayak pasang lagu dan aku jelasin Quiet time itu artinya kita masih satu ruangan tapi kita gak ngomong Karena I am a highly sensitive person HSP kan ada juga tuh Aku HSP juga I am a highly sensitive person Interaksi sama orang itu Kalo aku lagi capek bisa draining aku even more Aku bilang itu ke dia Jadi ibu perlu recharge supaya ibu bisa tetep baik sama Sienna Akhirnya Sienna ngerti tuh Terus sampe sempet suatu saat dia main Roblox Tau kan yang game anak-anak Iya Terus udah gitu ada satu cewek online gitu Lawan mainnya dia di permainan itu Grumpy marah-marah rude sama dia Yang marah-marah kasar gitu kan Terus Yana kayak Ibu liat dia she's so rude to me Mungkin dia belum quiet time kali ya hari ini Oh Dia jadi kayak menormalkan itu Which I am so happy about gitu Oh Oke Kalo misalkan kayak dia udah mulai ngobrol soal Tertarik sama lawan jenis gitu-gitu Udah ada obrol-obrol gitu co? Aku sama band terbuka sih sama Sienna Jadi kayak kita pengen dia tuh nyaman Sama kita Dan aku juga Dia sebenernya juga belum Belum ada ketertarikan Belum punya pacar lah ya Belum punya pacar gitu Dan dia kayak Lucu sih kalo ngobrol sama dia soal cowok gitu Dia tuh merasa cowoknya dia tau gak siapa? Siapa? He Sung Tau He Sung gak? He Sung tuh korea-korea gitu K-pop-k-pop gitu Dia tuh ngerasa itu imaginary husbandnya dia Untung gak Robby Purba ya Om-om Om-om Gitu gak mungkin juga ya Ca Dia tuh suka banget dengan korea-koreaan itu Oke Sekarang kembali ke Caca nih Soal olahraganya Caca Badminton, yoga Sekarang lagi apa lagi sih Ca? Nge-gym Nge-gym Caca ikutan lari-lari juga kayak Giselle gitu? Belum Belum Akan? Mungkin 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 akan tapi belum Mungkin ya Jadi upcoming project kalo boleh tau ada apa aja Gante? Upcoming project Series Jangan Salahkan Olu Selingkuh Soundtracknya juga aku yang nyanyi dan aku yang ciptakan Yeayy Caca janyi lagi Yeayy Tunggu tangan guys Saya sangat gembira Kita tunggu di iTunes Iya Terus ada satu single lagi juga yang akan keluar sebelum akhir tahun Yeayy Tunggu tangan dong Thank you Senang Jadi ada seorang penyanyi Indonesia yang legendary, living legend masih ada sampai sekarang Dan dia udah jauh lebih tua dari kita Dia bikin kayak best of semua lagu-lagunya dia di remake dan dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi yang zaman sekarang salah satunya aku gitu Jadi ini akan menarik Yeayy Udah mulai masuk ke studio rekamannya? Udah ke dalam rekamannya Tiga lounge Oke Caca tuh punya singing bowl ya? Ada Boleh dicoba ke Caca? Dimana ya yang di atas? Boleh? Boleh ya Caca ya Oke jadi ini aku anggaplah lagi pasien pertamanya Caca ya Tapi ini aku belum belajar loh ya Belum belajar introduction kelasnya Karena perlu ngambil intronya dulu Caca gak usah khawatir aku gak pernah research atau nanya kepada siapapun prior my questions ke Caca dari tadi Kayak masalah 2-3 tahun kemarin Caca pernah nolak film atau enggak itu Itu bukan berdasarkan gosip Enggak Temen-temen juga gak ada di script gak tau sama sekali mereka gak tau Kok kenapa Bang Ruby bisa tau? Ya it just came out aja dari mulut aku Jadi bukan karena aku nanya-nanya eh tentang Caca dong bocorin gak ada Jadi jangan risau ya Ya oke Aku udah bisa melihat itu kok Dan aku mau ngomongin, bisa aku ngomongin sesuatu? Ya tentu Aku ngomongin Mungkin kamu sudah tahu ini ya Mungkin ini bukan hal baru juga Informasi baru untuk kamu Tapi kamu juga sangat berharga juga Kamu berharga dengan Dan aku senang bisa diundang ke podcast-nya Robby Karena untuk kayak ketemu dengan seseorang yang Yang pure hearted Genuine Mau mengacknowledge kekuatan orang lain Itu kayak It's amazing Aku senang bisa ngobrol se deep ini Aku sangat berharga dengan hari ini Aku banyak belajar dari Caca Beneran Thank you loh Thank you for ngajakin aku kesini Aku yang makasih Semoga banyak yang terinspirasi sama Caca ya Dan aku sekarang minta diajarin Oke Kita coba ya Wow Jadi aku Ini bukan singing bowl yang Tibetan ya Iya oke Ini yang crystal singing bowl Jadi aku punya tiga Oke Yang satu itu untuk grounding Untuk root chakra Untuk kayak merasa kayak lebih tenang Nginjek bumi Oke Yang putih Ada yang warna biru itu untuk pencernaan Untuk kayak feminine Divine feminine sama divine masculine Oke Nah kalo yang aku akan mainin sekarang Ini yang putih ini Ini tuh untuk crown chakra Crown chakra tuh kalo misalnya kita lagi kayak pusing Banyak pikiran Main racing Nah kalo kita mainin kayak jadi membersihkan Crown chakra kita gitu loh Salah satu kayak gitu Mbak Lia beruntung banget berarti Sering mengerin gak? Aku gak sesering itu sih Oh Oke ini udah juga Ini nanti dibawah nih kayak LA Karena kan Ini kan Kaca berapa lama di LA? Sebulan Aku sepuluh hari aja abis dompetku Kaca buat sebulan Silahkan Take care of time Oke Disini gak ya? Sorry Okay 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 Terima kasih sensasi apapun yang dirasakan di tubuh, diterima diizinkan untuk ada kalau ada memori atau insight yang muncul, juga diabsorb diterima kalau ada rasa kayak pusing atau pikirannya jadi malah jadi lebih lega, itu juga normal untuk dirasakan Caja pada saat memainkan ini mengimajinasikan atau membayangkan apa? membayangkan teman-teman yang disini lagi memproses suara yang mereka dengar dan ada orang yang sensitif ada orang yang langsung punya reaksi ada orang yang secara fisik reaksinya ada orang yang secara mental reaksinya macam-macam yang tadinya pusing, kalau aku mainin lebih banyak bisa kayak kerasa lebih enteng kepalanya artinya artinya mungkin hanya tangan Caja satu tangan yang memukul singing ball ini atau crystal tones ini tapi Caja juga bekerja absorbing semua energi kita loh sebagai nanti seorang yang profesional dalam melakukan ini walaupun tangan ini tapi Caja membaca semua energi yang datang ya enggak sih Caja aku rasa sebetulnya semua orang juga absorbing other people's energy cuma enggak semua orang menyadari itu jadi ada orang-orang yang level ngeabsorbenya itu lebih tinggi ada orang-orang yang level ngeabsorb other people's energy-nya itu lebih rendah makanya kadang-kadang kita suka ngerasa capek abis kayak ketemu banyak orang apalagi introvert kayak aku iya makanya kita tuh perlu ada ritual yang kayak cleansing cleansing dan melepaskan kadang-kadang kita tuh punya pikiran ya ternyata itu bukan pikiran kita kita punya persepsi terhadap gue berantem nih sama pacar gue misalnya gitu ya terus udah gitu kayak gue ngeliat dia persepsi gue dia tuh orangnya gini-gini-gini terus pas kita digik deeper ternyata itu bukan pikiran kita tapi pikiran orang lain yang tadi siang baru curhat sama kita itu persepsi dia si betul atau enggak itu misalnya cara pikir ibu kita it's not originally us terus kita tanya kalau kita yang original sebenarnya apa nah itu perlu cleansing our energetic body dulu betul lagi Cak baru sadar aku makanya sampai sekarang temenku cuma satu karena absorb banyak banget absorb-nya banget kita cukup mengabsorbing itu di lokasi syuting aja ya Cak iya sumpah sampe banget jadi harus punya kemampuan untuk yang ngelepasin yang tadi udah keabsorb nah ini terakhir dari Bang Robby mau nanya sama Cak Cak nih ya teman-teman yang mungkin kamu banyak tekanan di kantor atau mungkin di kampusnya atau di rumahnya ketika kamu kembali ke kamar tutup pintu biar bisa melepas semua burden itu Cak Cak boleh kasih apa ya nasehat apa biar hidup itu dan tidur bisa tenang hidupnya bisa berkelanjutan besok pagi bangun lebih nyaman, lebih tenang, lebih segar itu kira-kira gimana bisa melepas semua burden dan juga selama 24 jam hidup sehari itu Cak ternyata banyak banget orang yang gak bisa berdamai dengan keheningan dan nafas mereka karena banyak orang yang selalu alert selalu merasa harus alert dan merasa harus aktif terus dan mereka ngerasa gak safe kalau mereka lagi tenang aja gak ada guard nafas karena ketika apa ketika kita diem bersama diri kita sendiri aja kita mendengar nafas kita yang kita hadapin itu cuma diri kita sendiri dan disitulah kita ketemu hal-hal yang kita takutin hal-hal yang kita reject untuk kita lihat selama ini nah tapi untuk melepaskan dan membuat diri kita lebih tenang kita perlu kayak ibaratnya tuh kulkas badan kita ini kayak badan kita secara psikologis mental, fisik spiritual tuh kayak kulkas yang apakah isinya tuh mentega, sayur-sayuran yang udah busuk tapi kita keep di dalam tapi kita rajin buang-buangin yang udah ekspire atau dalamnya tuh barang-barang yang udah busuk semua tapi karena kita gak mau look within jadinya ya barang-barangnya busuk semua yang ada di dalam gitu kayak hal-hal yang udah harusnya kita buang, kita lepaskan karena kita gak mau be with ourselves dan admit kalau oke, memang gue sedih karena ini memang gue gak nyaman dengan itu memang gue ngerasa stuck just be okay with the struggle that you have karena sebelum kita be okay sebelum kita bisa berdamai kita perlu dulu ngerasain sedih kita perlu dulu ngerasain kecewa marah apapun itu dan to get there kita harus be okay dengan feeling like we are sometimes we can be a loser gitu kita kehilangan sesuatu loser lose something that we wanted because somehow imperfection is beautiful juga imperfection is okay life life that's the word imperfection is life oh nangis ya sih aku udah bilang episode ini akan sangat inspiring banget gak hanya buat para ya perempuan yang sama seperti Caca tapi juga para laki-laki di luar sana khususnya ini kalau misalkan Anda adalah seorang suami istrinya adalah penonton kami berdua dan semoga tersadar 24 per 7 gak selamanya seorang istri itu harus awake terus Caca karena namanya istri juga manusia jadi kalau misalkan apapun kerjaan rumah yang bisa dilakukan oleh sang suami jangan mengandalkan perempuan atau istri walaupun mentang-mentang Anda adalah tulang punggung yang mencari uang tapi gimana pun seorang istri juga butuh ada istirahatnya jadi kita menjadi support system dari orang-orang yang kita paling sayang kita claim kita akui kita bilang-bilang ke semua orang gue paling sayang sama dia istri kita keluarga kita kita ya cinta tuh kata kerja ya ya bener walaupun kadang ada ujian-ujian yang mau gak mau kita tetap jadi manusia normal sih gak sempurna aduh emang enak ya ngobrol sama anak indigo mulai episode ini mulai hari ini mohon maaf sekali untuk Adriani Mersyanda se-Indonesia harus tahu kalau Anda ada sore indigo sekarang approve ya ditayangin ya approve semua dari tadi detik awal sampai akhir udah emang semesta yang ngatur biar ini keluar bukan kita berdua kayaknya merinding apa merinding kan tau gak merinding itu bahasa Yunaninya krius artinya truth jadi setiap kali kita merinding apa yang ada di pikiran kita atau kita ucapkan saat itu kenapa Caca gak mau mendeklarasikan Caca bisa itu sih aku mendeklarasikan tapi ke orang-orang yang minta ke orang-orang yang minta dan tahu aku kayak gitu aku sebanyak ke teman-teman aku aku praktekin being a healer kayak intuitive healer sih sebenarnya tapi kalau orang-orang yang gak yang gak mau ya aku hormatin Ute gak nanya kenapa abang minta di print out kata indigo semalam dia nanya dia nanya sama siapa buat apa sih kayak gitu dia nanya karena itu tiba-tiba pesan itu datang kayak aku pengen aku harus nyampein kalau Caca itu emang welshies fashion kalian gak tahu buat episode yang mana ya oke sekali lagi Caca terima kasih banyak sama-sama thank you hope you like the flowers thank you so much bunganya matching loh sama ini sama-sama-sama ya kita pabitan teman-teman jangan lupa doain Caca biar sehat-sehat terus karena mau ada banyak project ke depannya serial-serial yang lain juga belum lagi film-filmnya nanti kayaknya kita doain yang cocok sama Caca khususnya buat harganya ya sekali lagi untuk seorang untuk seorang Marsyanda jangan dikasih harga yang ini kok jadi harga sih gak apa-apa kan mewakili manajer walaupun buat teman oh iya iya seorang Adriani Marsyanda itu adalah living legend she is a living legend sekali lagi living legend anda belum lahir dia sudah di TV anda belum lahir beliau sudah di TV jadi support Caca semuanya ya oke Caca terima kasih sama-sama terima kasih yang menajak aku sama-sama kita kembang ke sidara Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati